Al-Musannif Rahimahullahu Ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'alubihi bintawwini amin Wa minhaa at-tawakul Wa tawakalan mutajaridan fi rizqika Siqotan di wa'dirrabi akroma mukbila Musannif mengatakan Wa minhaa dan diantaranya Yakni diantara Al-Waswayatis'ah Wasiyat yang sembilan Ini adalah tawakal Apa tawakal itu? Wa huwa i'timadu ala Allahi Ta'ala Yakni bersandar kepada Allah Pokoknya hati ini pasrahnya kepada Allah saja Mulut terserapian Nah itu bersandar Terserah Allah Dan percayanya kepada Allah Ta'ala Mestinya begitu Ay'al-wusukubihi Yakni apa? Wusuk Wusuk itu percaya betul-betul Percaya dengan kepercayaan yang sangat kuat Itu wusuk Percaya betul kepada Allah Sebagaimana pernah kita Bahas disini Sebagaimana Istrinya Nabi Ibrahim Hajar ketika ditinggal di Mekah Mau ditinggal pulang oleh Nabi Ibrahim ke Palestine Dengan anak Masih bayi Ibrahim mau pulang di Kunte terus Engkau ini mau kemana? Masa kami ditinggalkan? Kami mau ditinggal disini Tidak ada apa-apa disini Kalau sekarang di Mekah Ditinggal Masih banyak itu hotel Asal duitnya Ditinggali aja Di sana Bahari kan ada Alfamat gak ada disana ATM dah ada Tapi ketika Nabi Ibrahim ditanya Apakah Allah yang menyuruh Engkau seperti ini Wahai Ibrahim Ibrahim menjawab Iya Kemudian kata Hajar Kalau memang Allah Yang berkata demikian Yang menyuruh Maka Allah Tidak akan menyianyikan kami Itu namanya Bersandar hati kepada Allah Kalau memang itu Perintah Allah Siti Hajar ini Tidak apa-apa Ditinggal oleh Suaminya Dalam kondisi yang Sulit itu Sulit menurut ukuran manusia Mengurus anak kecil Sekarang saja Sudah di rumah Ada Ada Mau masak Tinggal anda beras Di reskoker Kasih air Masak Mau nyuci Tinggal masukkan Buka kran Masukkan ke Pencuci Keluar kering Apalagi Kurang nyamannya hidup Kayak ini Kadang satu istri Mengurus satu anak Di rumah ada AC nya Sudah Tidak cukup Tidak cukup Kurang nyaman Apalagi Kalau itu dalam Kondisi apapun Itu hati Bersandar Percayanya Kepada Allah Ta'ala Tidak ragu-ragu Kalau bisa Seperti ini Bagus Kita berupaya Kadang waktu ingat Agak adem Ketika Tidak ingat lagi Kemerungsung Kemudian hati Gelisah Gelisah Mikirkan Harta Mikirkan Apa Nanti Gasan Anak Gasan Bini Tawakal Pentingnya Disitu Waraja Ul-Rizqimin Jadi Percaya Kepada Allah Mengharap Rizki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang memberi Rizki Itu Allah Ta'ala Yang memberi Rizki Allah Ta'ala Tidak ada Binatang Melata Apapun Di muka Bumi Kecuali Allah Yang Nanggung Rizkinya Allah Yang Nanggung Karena Memandang Rizki Itu Dari Usaha Kufrun Itu Adalah Kekufuran Yang Mengatakan Demikian Adalah Al-Allama Ahmad As-Suhaymi Jadi Memandang Rizki Ini Dapatnya Dari Usaha Kita Itu Adalah Kekufuran Kekufuran Dan Karena Itulah Korun Itu Akhirnya Ditenggelamkan Oleh Allah Ta'ala Kedalam Bumi Dia Katakan Ketika Korun Ditanya Dari Mana Kau Dapat Harta Yang Banyak Itu Kata Korun Aku Mendapatkannya Karena Ilmu Yang Ada Padaku Aku Harap Berusaha Berhari Miskin Berusaha Didoakan Nabi Musa Ada Ada Kisah Tentang Sa'labah Tapi Itu Kisahnya Sebetulnya Lemah Dari Sisi Sanat Lemah Sahabat Nabi Yang Didoakan Oleh Nabi Doa Yang Pendek Allah Ya Allah Berikan Rizki Kepada Sa'labah Akhirnya Keternak Haran Banar Satu Gunung Itu Penuh Hewan Ternaknya Sa'labah Tapi Yang Tadi Akhirnya Juga Jadi Bisa Kufur Nikmat Jadi Secara Etikot Rizki Itu Allah Yang Nasih Bukan Karena Kepintaran Karena Kalau Kepintaran Orang Yang Bodoh Tidak Dapat Rizki Binatang Tidak Dapat Rizki Karena Binatang Tidak Pintar Kalau Andai Rizki Itu Karena Kepintaran Tapi Allah Yang Nasih Allah Yang Membagi Ada Orang Yang Begitu Lahir Sudah Kaya Raya Anaknya Konglomerat Lahir Brojol Sudah Kaya Raya Dia Walaupun Mungkin Tidak Pintar Tidak Apa-apa Jadi Memang Allah Yang Memberi Hanya Saja Rizki Itu Memang Beda Dengan Kepemilikan Kalau Rizki Itu Memang Allah Yang Kasih Sementara Kalau Kepemilikan Kepemilikan Itu Ada Sebab-sebabnya Kalau Rizki Sebabnya Ya Allah Kasih Tapi Kalau Kepemilikan Misalnya Bekerja Bekerja Dia berhak Mendapatkan Upah Nah Upah Itu Gaji Misalnya Jadi Milik Dia Itu Milik Ujungnya Nanti Bisa jadi Rizki Dia Bisa jadi Rizki Anak-anaknya Bisa jadi Rizki Istrinya Bisa jadi Rizkinya Si Malik Karena Rizki Itu Bisa Halal Bisa Haram Kata Sintina Ibn Abbas R.T Semua Orang Itu Sudah Allah Tetapkan Rizkinya Tidak Bertambah Tidak Berkurang Kalau Dia Bersabar Mencari Jalan Yang Halal Maka Rizkinya Itu Akan Datang Dengan Cara Yang Halal Jadi Rizki Yang Halal Tetapi Kalau Dia Tidak Sabar Akhirnya Mencari Dengan Cara Yang Haram Tidak Menambah Rizkinya Tidak Tetapi Rizkinya Halal Yang Allah Kurangi Misalnya Dapat Si Ini Jatahnya 100 Juta Kalau Dia Sabar Dapat 100 Juta Dengan Jalan Yang Halal Amun Kada Sabar Entah Buka Usaha Yang Tidak Bener Entah Main Judi Entah Riba Dan Sebagainya Dapatnya Berapa Dapatnya 100 Juta Dengan Cara Yang Haram Atau Kalau Dia Dapatnya 25 Juta Berarti Jatah Halalnya Tinggal 75 Juta Maka Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Perbaiki Kalian Dalam Mencari Rizki Sabar Kalau Memang Tidak Lampat Sabar Pasti Datang Kalau Masih Hidup Karena Rizki Itu Seseorang Tidak Akan Mati Hingga Disempurnakan Oleh Allah Rizki Tanggungan Allah Rizki Jadi Bisa Halal Bisa Haram Sehingga Kalau Malik Misalnya Mengambil Harta Orang Itu Bukan Berarti Mengambil Rizki Orang Tapi Mengambil Milik Orang Karena Itu Hak Milik Orang Lain Hak Milik Itu Ada Ketentuan Syariat Kalau Tidak Memenuhi Syariat Tidak Berubah Hak Milik Jual Beli Misalnya Tidak Terpenuhi Syarat Rukun Barang Orang Statusnya Bukan Hak Milik Kita Karena Tidak Memenuhi Syarat Tapi Itu Jadi Rizki Kita Rizki Yang Batil Mencuri Mencuri Hartanya Jadi Milik Si Pencuri Tidak Tetap Jadi Milik Yang Dicuri Tapi Rizkinya Itu Adalah Rizki Si Pencuri Rizki Yang Haram Rizki Yang Haram Dan Rizki Yang Haram Itu Bahaya Bahaya Disimpen Tidak Barokah Disedekahkan Tidak Diterima Diwariskan Nanti Bikin Kisruh Anak Tujuh Rizki Haram Itu Di akhirat Jadi Beban Jadi Mestinya Kita Ini Lebih Memerlukan Bagaimana Harta Kita Supaya Bersih Tidak Ada Tidak Ada Campuran Dari Harta Orang Lain Yang Kita Pakai Ini Karena Harta Orang Lain Tidak Nambah Rizki Kita Termasuk Disini Misalnya Zakat Kita Punya Duit Harta Orang Lain Yang Bagian Zakat Kita Simpen Itu Tidak Nambah Kita Rizki Kita Tidak Akan Bertambah Justru Kurang Rizki Halal Kita Nantinya Jadi Memandang Rizki Itu Mesti Begitu Allah Yang Nasih Kita Sabar Sabar Saja Menunggu Pembahagian Dari Allah Ta'ala Tapi Bukan Berarti Menyuruh Diam Kalau Kita Diam Tidak Usah Bekerja Nanti Di Baid Berikutnya Ada Penjelasan Itu Watawakalan Mutajaridhan Firiz Ika Ini Di Dalam Baid Berikutnya Dan Bertawakallah Kalian Mutajaridhan Mutajaridhan Itu Artinya Mengosongkan Mengosongkan Hati Kepada Selain Allah Baik Itu Hati Kita Bergantung Kepada Ibu Bapak Kita Atau Bos Kita Atau Bergantung Kepada Amal Kita Firiz Kepada Rizki Engkau Jadi Jangan Menganggap Rizki Kita Ini Karena Si A Si Si C Atau Karena Pekerjaan Kita Itu Namanya Mutajaridhan Kosong Dari Yang Lain Cuma Untuk Allah Saja Allah Yang Asih Sikotan Bi Wa'zi Rabbi Ak Roma Mufdila Dengan Sikoh Dengan Percaya Terhadap Janji Dari Tuhan Yang Maha Mulia Dan Maha Memiliki Banyak Karunia Allah Maha Mulia Allah Punya Banyak Karunia Yang Nggak Akan Ada Habisnya Walaupun Dibagi Dibagi Kepada Seluruh Mahlu Baik Ini Menyuruh Memang Untuk Ini Urusan Hati Perlu Bersandarnya Kepada Allah Kita Nggak Nggak Usah Jauh-jauh Mengasih Contoh Itu Kayak Seha Sya'rohi Namanya Bersandar Hati Itu Seperti Apa Beliau Contohkan Naik Pesawat Naik Pesawat Itu Pian Kenal Lawan Pilotnya Kita Nggak Kenal Dengan Pilot Pilotnya Ini Baik Kadang Kita Nggak Kenal Tapi Begitu Kita Naik Pesawat Kita Duduk Di Pesawat Anteng Anteng Teng 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 Yang Nggak Kita Kenal Itu Kita Percaya Betul Sementara Yang Menjalankan Kehidupan Kita Ini Ada Yang Ngatur Allah Subhanahu Wata'ala Masa Kita Teng 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 Untuk Urusan Rizki Dijamin Dijamin Oleh Allah Ta'ala Kalau Di Dalam Al-Hikam Itu Ijtihaduka Fima Dumina Laka Wa Iktisorika Wa Iktisoruka Fima Tulibaminka Dalilun Ala Intimasi Basirotik Angkuh Bersungguh Sungguh Luar biasa Luar biasa Kerja Kerasnya Untuk Sesuatu Yang Sudah Dijamin Ini Urusan Rizki Kerja Pikiran Fisik Dan Sebagainya Luar biasa Sungguh Sungguh Pedal Rizki Dijamin Sementara Angkuh Menggampang Gampangkan Kurang Dalam Usaha Di dalam Apa Yang Dituntut Oleh Allah Kepada Engkau Dituntut Apa Ibadah Tuntut Da'wah Tuntut Berjuang Untuk Agama Ini Itu kan Disuruh Oleh Allah Tidak ada Jelas lagi Kita Selamat Tidak Di akhirat Mati Kita Ini Bener Tidak 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 Kita Bebarang Tidak Intimas Itu Tidak Bisa Melihat Bau Kata Orang Jawa Bau Orang Cina Aba Yang Mata Tidak Bisa Melihat Bular Kabur Bahasa Bahasa Indonesia Kabur Penglihatan Itu Tidak Bisa Lihat Ini Yang Disuruh Santai Ini Yang Dijamin Malah Dikaui Kayak Misalnya Kita Ini Tidak Menyamakan Allah Dengan Makhluk Kita Punya Anak Anak Kita Ini Kita Suruh Sekolah belajar nakai, yang bujur-bujur belajar untuk biaya, hidup dan sebagainya bapak yang nanggung mestinya kalau begitu anak ini kan mikirnya belajar aja sudah, rupanya ininya jualan ininya abang haranya, apalagi sampai yang tidak benar misalnya, memeras temannya mencari duit, mikir akan duit padahal sudah dikasih orang tuanya ini menunjukkan ya, tidak punya ini, tidak punya pikiran ini baik yang perlu kita perhatikan dan untuk bisa sampai kondisi ini perlu lima hal yang sering kita ingat sebagai bisa tawakal ada lima hal yang perlu kita senantiasa perhatikan kita ingat, yang pertama adanya kita sering memperhatikan bahwasanya Allah itu mengetahui kondisi dia sering mikir Allah itu tahu kondisi kita dari sisi lapar maupun yang lain kalau lapar itu Allah tahu kalau kita kan tidak tahu ini putera ini lapar ini putera ini lapar apa enggak muka-mukanya kayaknya enggak jadi kita temannya kadang tidak tahu teman kita lapar tapi Allah pasti tahu kita kondisinya lapar meskipun meskipun dia itu di bawah lapisan ketujuh bumi itu Allah tahu orang lapar itu atau di atas dunia jadi dalam kondisi apapun yakinlah ingatlah Allah itu tahu kondisi kita di dalam tafsir ketika Nabi Musa itu disuruh untuk menasihati Fir'aun pergi kepada Fir'aun sesungguhnya Fir'aun itu telah melakui batas suruh mendakwai Fir'aun Nabi Musa ini agak khawatir ini rizkinya kayak apa nanti punya istri yang kedua dulu dia itu dirawat oleh Fir'aun suruh memadari Fir'aun keadaan nyaman keadaan nyaman enggak tahu balas budi kalau orang sekarang bisa begitu dulu dirawat waktu kecil dipelihara eh sudah besar malah memusuhi padahal Nabi Musa kan menasihati tapi orang bisa mengatakan memusuhi bermusuhan kalau mungkin ada sosmed itu mungkin sudah dicelah banyak orang ini enggak tahu balas budi tapi yang dikhawatirkan Nabi Musa bukan sekedar itu ya ini rizki gimana maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukul sebuah batu dipukul ternyata batunya terbelah pukul lagi terbelah beberapa kali begitu akhirnya di dalam batu itu ketemu ulat dan ulat ini Allah Allah bukakan pendengaran Nabi Musa bisa mendengar mendengar pembicaraan ternyata ulat ini berpikir mahasuci Allah yang tidak melupakan hambanya untuk urusan rezeki ini jadi rupanya bisa hidup di dalam batu itu bisa hidup sambil lihat tumbuhan kadang tumbuhan itu nyelempit di tawing di selah-selah bisa tumbuh coba padahal itu tumbuhan tidak bisa bergerak tidak bisa Allah kasih rizki lihat kucing itu di situ kakinya patah hidup aja sampai sekarang hidup yang putih lihat dulu sehat terus kakinya patah mikirnya ya Allah ini gini bisa hidup yang di jembatan itu jembatan sini ada juga kalau orang gak tahu masih ada apa anda kadang kita pulang disininya sudah bawa teh hangat dengan nasi bungkus kita yang sehatnya belum sarapan dia yang begitu Allah kasih rizki jadi dan itu bertahun-tahun gak tahu sekarang masih ada apa anda bertahun-tahun hidup aja yang kadang kita pikirkan itu berat itu bukan masalah rizki masalah gaya gaya hidup gitu ya kalau gak begini gak keren kalau gak begini apakah tetangga memang agak berat sekarang bukan gak ada berat gak ada kuotanya kayaknya berat betul jadi yang pertama sering berpikir bahasanya Allah itu tahu kondisi kita kita lapar itu Allah tahu makanya di dalam doa itu ada doa miskin 86 tahun bersabar gak mau memakan yang haram masih ingat disini saya ceritakan awal-awal sebelum Ramadan dia tidak mau mengambil barang temuan tapi akhirnya Allah datangkan dengan cara yang halal jadi pertama Allah itu tahu sabar-sabar kemudian yang kedua mengiktikotkan bahwasanya kekuasaan Allah itu sempurna Allah sempurna apalagi kita ini sudah menjadikan hidup ini kita jadikan memang untuk beribadah kepada Allah kita memang sudah begitu niatkan bekerja untuk Allah kemudian yang ketiga memperhatikan bahwasanya Allah itu mahasuci dari lupa Allah itu tidak lupa dengan kondisi hamba-hambanya kalau ini Allah ini lupa ini sudah jam saya makan tidak begitu kemudian yang keempat memperhatikan atau meyakini bahwasanya Allah itu mahasuci dari menyelisihi janji tidak mungkin Allah menyelisihi janji yang kelima yulahidha anna khazainahu latangkusu abadah dia memperhatikan bahwasanya perbendaharaan yakni apa hartanya Allah itu tidak akan berkurang selama-lamanya jadi pertama itu yakin Allah itu tahu kondisi kita yang kedua Allah itu maha kuasa yang ketiga Allah itu tidak lupa yang keempat Allah tidak mengingkari janji yang kelima Allah tidak akan habis tidak akan berkurang rizki Allah pemberian Allah itu tidak akan mengurangi harta milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi lima itu senantiasa mudah-mudahan senantiasa kita ingat tapi ini bukan berarti kemudian kalau gitu kita guringan saja tidak bekerja Sayyidina Umar itu pernah mengusir orang yang dia etikam di masjid saat orang-orang sedang bekerja kemudian beliau katakan ketika bertanya kenapa kalian tidak bekerja kalau umat Islam semuanya kemudian dengan pahaman ini tidak ada yang bekerja hancur dunia kadada lagi orang mau bertanam mencari wakadada lagi apalagi pegawai gak mau semua itu sampah-sampah biar aja di sana tidak ada yang ngurusin tidak ada yang bekerja rusak kepala negara kalau Umar waktu itu memperhatikan itu di dalam kitab judulnya Al-Islam dominun lil hajar diceritakan Umar bertanya siapa kalian itu siapa mereka itu ada yang jawab mereka itu orang-orang yang bertawakal jadi cukup berzikir di masjid kata Sayyidina Umar mereka bukan orang-orang yang bertawakal tapi mereka itu orang-orang yang memakan hasil kerja manusia muta'akilun bukan mutawakilun muta'akilun ini malas orang malas ketemu ini cocok akhirnya karena mau begawih orang malas ketemu ajaran tasawuf ini sudah tidak wajib sholat dasar pengoler cocok ini yang benar tidak sholat sesuai dengan hawa nafsu akhirnya oleh Sayyidina Umar mereka dikasih bibit tanamlah ini dan bertawakallah kepada Allah artinya tawakal ini perkara hati bersandar kepada Allah kita usaha mesti dibarungin dengan tawakal karena usaha kita ini belum tentu mendatangkan rezeki berapa banyak orang usaha justru malah bangklut musim haji ini ada teman di travel teman travel memberankankan haji visa mujamalah salah satu yang ikut teman kita juga dokter di Jawa Timur sana visa mujamalah mujamalah ini lebih tinggi dari furota sebetulnya visanya 1000 US 140 juta visanya visa mujamalah ternyata ini lambat keluarnya visa pihak kedubes di sana di Arab sana sudah berangkat saja berangkat hati-hati juga kalau teman kita yang kemarin ke sini kemarin datang itu pakai visa turis lihatnya umroh berangkat ke Turki setelah itu baru umroh setelah umroh ada pebulik ada hajilnya di sana jadi sebagian itu kedubai pulang sebagian bertahan disitu 6 orang buat jamaah itu dan kemudian haji berhasil haji cuma dari padang Arofah ke Mekah jalan kaki jalan kaki di padang Arofah sementara yang teman satunya itu jadi petugas haji di bidang kesehatan ada dari Arofah itu ke arah mau ke Musdalifah ke Mina harusnya kan mabit disitu kalau yang teman yang visa turis ini dia jalan kaki jadi bisa mabit di Musdalifah maupun di Mina yang kawan satunya yang petugas haji itu bisnya tidak bisa masuk tidak bisa masuk macet betul karena luar biasa jamaah haji saat ini tahun ini yang meninggal ada 554 yang rasanya jamaah haji Indonesia karena suhunya panas betul yang kedua penyelenggaraannya kacau baluk banyak yang tidak dapat makan minum dan sebagainya tidak bisa masuk ke Musdalifah ke Mina bisnya itu akhirnya langsung itu nanya lewat dia bagaimana hukumnya haji tapi tidak mabit nah yang tidak pakai ini haji ini malah berhasil ya itu Allah yang ngatur sudah nah kawan kita yang pakai visa yang mahal ini tidak jadi haji dia berangkat karena pihak kedubes ini sudah mau menyatakan ini boleh sudah tidak apa-apa gampang saja urusannya akhirnya berangkat pakai visa turis sampai kedube ternyata visanya ini ada ada kekeliruan akhirnya kena blacklist tidak bisa lagi terbang melanjutkan ke Riyadh tidak bisa bisa diakali pakai bis pakai bis karena untuk visa pakai pesawat tidak bisa naik bis naik bis bisa ada satu travel di sana itu yang menitipkan satu orang satu penumpang sampai ke Riyadh itu yang satu ini bikin masalah kena deportasi yang satu ini kena blacklist jadi kalau apa ngeranya kena blacklist tidak bisa ke sana ditolak tapi parahnya itu sudah sampai sana baru ditolak yang lain-lain lancar aja nah kemudian urusannya panjang buku sudah selesai jadi tidak bisa haji tinggal umroh bagaimana dengan travelnya travelnya katanya menjanjikan tahun depan tahun depan dihajikan artinya rugi bisa miliaran rupiah itu rugi jadi orang kerja maunya untung banyak bisa rugi miliaran untung travelnya baik kalau enggak ya enggak mau ganti itu diganti travel besar travel kecil-kecil mengganti segitu ya berat dan itu ya begitulah harus gitu kita bisa bekerja tapi bisa jadi justru bangkrut maka yakinlah bekerja itu ditambahin dengan tawakal tadi Allah yang bisa menjadikan kerja ini sebagai wasilah atau jalan kita dapat rezeki bisa jadi kerja itu kita enggak dapat rezeki tapi dapat rezeki dari jalan yang lain tapi tetap ya disini dikatakan amal mu'ilu falayajuzu orang yang banyak tanggungannya salah yang tidak boleh dia itu berdiam diri duduk-duduk saja tidak boleh duduk-duduk dari bekerja yang ini tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga dengan alasan dia bertawakal jadi kalau para punya tanggungan anak istri atau menanggung nafkah orang tua wajib dia bekerja kalau tidak punya duit tapi kalau harta banyak saja yang penting kan menafkahinya Pak Cid Daud misalnya tabungan banyak sudah tidak usah bergawin berdakwah saja apa artinya kalau sudah banyak duit ini makomnya lain tidak usah mikir bergawin lagi tinggal mikir ibadah belajar berdakwah kalau harta ini ada saja untuk menafkahi anak istri karena yang wajib itu sebetulnya bukan bekerjanya tapi menafkahi memberikan nafkah kalau tidak bisa kecuali dengan bekerja baik mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah mudahkan hati kita ini bergantungnya hanya kepada Allah kecuali kecuali